Halo what's up party people, ketemu lagi sama gue Alan Golegs Sebelum menyaksikan video ini, alangkah baiknya kalau teman-teman tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan ambil vibe kalian untuk mendapatkan vapping experience yang berbeda sambil menyaksikan video ini Ayo kita mulai Halo ketemu lagi sama gue Alan Golegs, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang Muse RDA dan bagaimana settingan gue untuk bikin Muse RDA ini enak teman-teman Oke teman-teman sebelum gue ngebahas tentang lebih lanjut tentang si Muse RDA ini gue bakal ngasih liat nampak dekatnya Tapi ingat teman-teman jangan di skip karena di video nampak dekatnya gue memberikan settingan gue untuk nge-build si Muse RDA ini Oke teman-teman langsung aja, gue kasih liat nampak dekatnya Nampak dekatnya cek design Oke teman-teman ini dia nampak dekat dari Muse RDA by Jual Vap dan juga Vap Am Kita bisa liat disini dia menggunakan backgroundnya itu berwarna hitam dengan ada garis-garis gitu ya teman-teman dan disini ada gambar dari Muse RDA yang bakal kita dapat nih teman-teman dan disini ada logo dari Jual Vap dan Vap Am Kita puter sedikit teman-teman Nah kesini Nah Oh kebalik Gini Oke Disini ada pilihan warna ada blue, rainbow, gunmetal, gold dan dibawahnya ada stainless steel, matte silver, dan black Nah gue hari ini dapet yang rainbow ya teman-teman dan disini ada design by Vap Am Made in China Manufacturnya Muse Vap Nah kita puter ke belakang teman-teman Nah nih di belakangnya ada penjelasan kalau Muse RDA ini punya komunitas ya teman-teman caranya tuh gampang banget buat masuk ke komunitas ya kalian bisa langsung download aja di Google Play atau di App Store dan dibawahnya ada penjelasan apa aja yang bakal kita dapat dan disini ada peringatan-peringatan gitu teman-teman menggunakan gambar Oke langsung aja kita buka ya teman-teman Oke ini udah gue buka dari plastik depannya teman-teman sekarang langsung kita mengarah ke dalam Oke teman-teman ini dia nampaknya nih dia menggunakan uh tempatnya tuh kayu jadi hampir sama kayak kotak jam gitu wow ini dia yang gue dapet warna rainbow seperti ini kita pinggirkan dulu ya teman-teman terus kita dapet drip tip tambahan gitu nih dapet drip tip tambahan nah ini dia drip tip tambahannya kita pinggirin juga dan kita langsung ke arah dalam ini teman-teman jadi dia ada ini nih oh sorry pinggirin dulu Muse RDA Designed by Vaparm di tengah-tengahnya tuh ada barcode terus sama kayak yang nampak depan tadi ya teman-teman terus ada www.vaparm.com cut coil here jadi buat teman-teman nih yang mau tau panjang coilnya tuh untuk settingan RDA nya kalian dapet liat disini nih ada udah dikasih petunjuk kayak gitu dan disini ada Muse RDA 24mm RDA dan bla 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 banyak jadi teman-teman kalau udah beli langsung dibaca ya ininya terus kita ke arah dalam lagi oke ini dia nah ini yang kita dapetin teman-teman ada kunci L terus ada kita dapet karet ring gitu terus ada coil ada 2 terus ada pinskong dan ada ini baut-baut gitu teman-teman baut-baut yang buat di deck ya oke ini udah kita pinggirin dulu oke kita lihat dulu di bagian bawahnya teman-teman disini ada tulisan Muse terus ada Designed by Vaparm dia seperti ini nah oke nah ini dia dalamnya seperti ini teman-teman tapi yang kita bahas ininya terlebih dahulu nah dalamnya tuh seperti ini teman-teman dia tuh rada ngedom gitu dalamnya tapi tengah-tengahnya tuh ada flatnya nah ini dia dia menggunakan top airflow ya teman-teman nah ini dia dalamnya terbagi menjadi 2 bagian gitu jadi cara masangnya tuh tinggal langsung nice dia terbagi 2 bagian gitu di dalam kepeh kalian bisa lihat ya bahannya ngedom kiri kanan tapi tengahnya flat gitu oke seperti ini dalamnya dan kita lihat deck ya nice decknya seperti ini teman-teman kalau deck seperti ini mengingatkan kita kepada drop sama dead rabbit kalau gak salah dia seperti ini juga nah langsung aja nih teman-teman kita build kita build LRDA-nya versi Alan Golek jadi kalau buah itu pakenya coil sarcastic build ya teman-teman jadi gue pake coil sarcastic build terus untuk kapasnya sendiri gue pake brother scaten nah ini dia oke ini udah bersamping-sampingan oke sekarang langsung aja kita eksekusi dan disini ya teman-teman tuh ada tulisan ada gambar dari plus dan minus dia tuh menggunakan baut L gitu jadi bukanya gampang banget begitu tuh oke kita buka lagi oke oke udah kebuka dalamnya udah gue buka ya teman-teman sekarang langsung gue ambil coil sarcastic ya ini coil sarcastic ya udah ada di tangan gue sepasang oke jadi buat teman-teman yang nanya coil sarcastic build tuh diameternya berapa sih nah dia diameternya ada di 3 ya teman-teman jadi dia diameter 3 dengan lilitannya tuh ada 5 lilit dia langsung aja kita potong dan kita langsung eksekusi nah ini dia teman-teman dia udah gue mau pasang jadi untuk kakinya sendiri menurut gue dia pendek aja teman-teman jadi kakinya tuh segini aja ini kakinya sorry biar fokus kita giniin dulu nah kakinya tuh pendek aja segini lalu langsung kita taruh di RDA-nya nah ini set set pasang kembali kembali set pasang udah begitu terus tinggal kita kencangin deh ini ya set 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 tinggal kita kencangin juga set 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 nah ini teman-teman udah gue pasang kiri kanannya tinggal kita ratain aja set set lurusin se oke settingan gue seperti ini teman-teman jadi tidak terlalu tinggi dan menurut gue dia harus pendek aja ya buat coilnya nah coil yang gue pasangkan seperti ini jadi buat teman-teman langsung aja dicoba dan sekarang gue langsung mau kapasin mengekapasinnya tuh gampang banget teman-teman gue ambil dulu brother's cotton oke ini kapasnya udah ada di gue teman-teman sekarang kalian tinggal bagi dua aja bagi dua terlebih dahulu up oke udah bagi dua nah ini dia satu kita ambil kita bagi dua lagi nih kalau gue sih gue bagi dua ya teman-teman udah tinggal kita puterin aja set puterin kalau gue sih kiri kanan gitu sudah gue puterin oke yang satu lagi juga siap untuk gue putarkan gue ambil dulu nih sedikit set kiri kanan udah gue puterin gue taruh dulu but udah gue peren dulu eh kita ini panasin dulu coilnya panasinnya kecil-kecil aja teman-teman 30 panasin dulu nyalanya udah rata ya nyalanya udah rata langsung kita cek HMX kita dapat di 0 mana nih dia 0,19 tuh udah ya langsung kita kapasin aja kapasinnya caranya gampang banget kita masukin seh tunggu di ujung samping bet bet dah lagi set lagi set oke udah sentil-sentil kiri kanannya kita sentil-sentil dah udah kita sentil-sentil ya kan set udah kita tarik udah itu kita gunting kiri kanannya berat terputar lagi oke udah gitu kita masukin seh oke udah jadi teman-teman nah nih dia seperti ini jadi langsung aja kita cobain rasanya ya teman-teman oke nampak dekatnya udah gue kasih lihat settingan coilnya udah gue kasih lihat dan sarang gue kapasin juga udah gue kasih lihat sekarang teman-teman langsung aja gue pengen coba si performa dari si Muse RTE ini walaupun udah banyak yang nge-review ya teman-teman tapi gue disini lebih memberikan tentang settingan si coilnya sih karena banyak banget yang nanya bang gimana sih caranya bikin enak bang gimana sih caranya bikin ini bang gimana caranya bikin ini nah kalian cobain aja seperti yang tadi gue udah kasih lihat ke kalian dan pastikan gue bisa pastikan kalian mendapatkan sensasi yang sama seperti gue coilnya diikutin kapasnya diikutin ya teman-teman oke sekarang langsung aja oh iya tadi gue lupa juga jadi di Muse RTE ini dia ada sistem yang lock kayak gitu ya teman-teman jadi diputar nah seperti itu sekarang langsung aja kita lihat plot production oke oke kalau gue tuh settingannya suka yang ada bunyi gini gitu teman-teman jadi gue lebih kayak suka yang rock gitu deh jadi Muse RTE ini menurut gue dari segi harga mungkin harganya tuh relatif banget ya teman-teman daripada teman-teman beli yang clone mendingan kalian 220 ribu terus kalian beliin Muse RTE yaudah original dan kalian bisa dapetin flavor yang enak lah jatuhnya kan dari harganya 220 kalian bisa dapetin flavor yang enak kurang apalah isi ya gak oke teman-teman mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang cara ngebuildnya mungkin teman-teman udah mendapatkan experience-nya masing-masing cuman ini cara ngebuild gue karena teman-teman banyak banget yang nanya bang gimana sih cara bikin build-an di Muse RTE yaudah gue bikinin video khusus buat kalian oke teman-teman mungkin sekian aja dari gue kalau misalnya kalian yang mau cari Muse RTE ini gue bakal taruh deskripsi gue sorry gue ulang ya jadi buat teman-teman yang mau nyari Muse RTE ini bakal gue tulis di deskripsi kolom di bawah nanti kalian langsung cek aja atau kalian langsung buka di Instagram at jual fair kalian langsung pesan aja dan langsung cobain aja mungkin sekian aja dari gue kurang lebihnya mohon maaf dan kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini kalian boleh kasih like kalian boleh komen juga kalian boleh share buat teman-teman yang lainnya dan yang terpenting jangan lupa dipecat tombol subscribe ya dan dinyalakan tombol loncengnya jadi kalau buat video baru teman-teman langsung dapet notifikasi dari Youtube buat teman-teman yang mau berkomunikasi sama gue caranya gampang banget kalian bisa langsung follow aja Instagram gue di at Alan Golex nanti kalau misalnya kalian mau nanya silahkan langsung DM kalau misalnya gue bisa jawab langsung gue jawab mungkin sekian aja dari gue kurang lebih nyambungan mahal sampai ke teman-teman ini video-video gue selanjutnya Alan Golex teman-teman love you guys selamat menikmati